Abang agak marah itu dengan Prmafut. Saya agak marah atau marah sekali sebenarnya? Pak Mahfut MD, Menkobol Hukam, itu menyampaikan bahwa seolah-olah OTT itu banyak yang dilakukan tidak ada bukti. Wih, OTT dan Prmafut. Ini doling. Keterlaluan sekali, tidak boleh. Jadi prosesnya OTT itu gimana sih, Bang? Biar paham juga ini Prmafut. Ini penting juga biar Prmafut atau publik. Oh, publik dan Prmafut. Oh, dua-duanya ya. Kenapa Prmafut dan Cawapres, Bang? Tapi Menkobol Hukam. Menkobol Hukam harus paham mengenai ini. Kalau nggak paham kan bermasalah. Ini masalah serius. Soalnya kalau hanya Cawapres yang bukan Menkobol Hukam, mungkin saya masih maklum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Pemirsa sekalian, hari ini kembali podcast-nya Novel Baswedan, saya Ambil Ali. Waduh, kawan. Saya kudeta. Jadi, ada alasannya kenapa saya yang harus mengkudeta ini, karena yang harus menjelaskan ini adalah langsung Bang Novel sendiri. Waduh, berat-berat. Sudah siap, Bang, ya? Sudah siap, Bang, ya? Siap. Bang, itu hari Sabtu kemarin, pagi-pagi itu saya masih habis jogging gitu. Buka handphone, tiba-tiba saya lihat tweet abang itu. Kayaknya abang marah sekali itu dengan pernyataan promafon. Nah, itu abang bisa jelasin, itu ada apa sih? Itu kan tengah 9 Desember itu, hari anti korupsi, yang seharusnya kita merayakan ya. Tapi kok abang agak marah itu dengan promafon. Saya agak marah atau marah sekali sebenarnya? Mungkin nanti bisa ditayangin ya? Iya, iya, iya. Apa itu? Benar sekali, emang. Kalau saya marah, agak marah, mungkin alul marah sekali. Tapi gini, tapi gini. Memang, apa ya, kita perhatikan dengan KPK sekarang ini. Tapi perhatikan dengan KPK bukan berarti terus kita menyalah-nyalakan dan mengolok-ngolok KPK tanpa fakta. Saya membaca berita dari, kalau nggak salah, salah satu berita nasional ya. Berita online yang menggambarkan, yang menceritakan bahwa Pak Mahfud MD, Menkobul Hukam, itu menyampaikan bahwa seolah-olah OTT itu banyak yang dilakukan tidak ada bukti. Wih, OTT itu. Ini doling. Keterlaluan sekali, nggak boleh. Dan saya sangat yakin nggak mungkin terjadi. Betul. Karena begini, OTT itu, operasi tangkap tangan, itu dalam konteks kaedah tertangkap tangan suatu kejahatan tidak bertandang korupsi. Iya. Namanya tertangkap tangan, itu tentunya penyidik mempunyai indikasi yang bersangkutan habis, baru saja, berbuat kejahatan tidak bertandang korupsi. Yang pada dirinya adalah, ada barang bukti. Ada barang bukti, iya. Ada barang bukti. Oleh karena itu, penyidik melakukan penangkapan. Iya. Pertanyaannya adalah, ketika melakukan penangkapan, apakah kemudian selalu bisa dibuktikan? Nggak sebenarnya. Iya. Nah, di sini, kalau sampai di sini, betul. Oke. Tapi kalau ditangkap, nggak ada bukti, dilepas langsung saat itu. Betul. Jadi prosesnya OTT itu gimana sih, Bang? Biar paham juga ini? Iya, ini penting juga biar. Permahput atau Opublik? Opublik dan Permahput. Oh, dua-duanya ya. Karena Permahput dan Cawapres, Bang. Karena Menko Polukam. Menko Polukam harus paham mengenai ini. Kalau nggak paham, kan bermasalah. Iya, iya. Ini masalah serius. Soalnya kalau hanya Cawapres yang bukan Menko Polukam, mungkin saya masih maklum, ya. Iya, iya. Artinya hanya asumsi-asumsi. Ini kan Menko Polukam. Beliau kan paham hukum. Dari koordinator, ya. Iya. Jadi begini. OTT itu ketika ada dugaan kejahatan tidak berkontak korupsi, baik yang penyelidik KPK ketahui sendiri. Iya. Atau mendapat laporan dari masyarakat. Kan itu sebetulnya. Iya. Maka kemudian, karena memenuhi kaedah tertangkap tangan, maka dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Iya. Ketika melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, itu penyelidik membuat berita cara biasanya terkait dengan pelakuan tugas itu. Dan kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, serta mengkonfirmasi dan pemeriksa bukti-bukti. Iya, iya. Apabila penyelidik kemudian menemukan fakta yang menunjukkan adanya alat bukti, yang itu memenuhi kaedah kecukupan bukti, betul. Maka, sesuai pasal 44 kalau nggak salah. Undang-undang KPK. Iya. Maka penyelidik mempunyai kewajiban melaporkan kepada pimpinan. Itulah yang disampaikan dalam forum expose. Iya. Tetapi, karena penyelidik, ketika melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu, hanya punya waktu 24 jam. Satu kali 24 jam, ya? 24 jam, maka yang bersangkutan hanya bisa sebelum 24 jam, kemudian harus segera melaporkan kepada pimpinan. Tujuannya, setelah 24 jam, sudah ada keputusan nih, langkahnya seperti apa. Ketika dilakukan pembahasan melaporkan kepada pimpinan, tentunya pimpinan tidak sendiri. Pimpinan akan menghadirkan juga atau mengundang para pejabat di kedeputian penindakan. Penindakan, iya. Biasanya di situ ada Deputi Penindakan, Direktur Penuntutan, Direktur Penyidikan, Direktur Penyelidikan. Dan bisa jadi kalau ada yang terkait dengan data-data lainnya, ada data-data pendukung yang harus dihadiri oleh struktural lainnya. Begitu juga dalam fungsional. Jaksa penuntut biasanya hadir. Paling tidak yang akan ditunjuk untuk menangani. Penyidik yang akan ditunjuk untuk menangani juga hadir. Penyelidik yang memaparkan juga pasti hadir. Di situlah kemudian dipaparkan secara objektif dan terbuka. Kalau seandainya ada orang di KPK yang punya kepentingan atau memaksakan kendak, akan sangat lucu di forum itu. Kenapa? Yang hadir dalam forum itu adalah orang-orang yang paham hukum, yang mengerti detail mengenai hukum pembuktian, yang memahami terkait dengan hukum, terkait dengan delik-delik material dalam kejahatan tidak berdasarkan korupsi. Dan mereka biasanya orang-orang yang punya pengalaman. Jadi kalau ada yang kemudian mengkondisikan, akan ketahuan. Sangat mudah ketahuan. Maka di situ kemudian, ketika saya menyimak penyampaian Pak Mahfud MD, yang menyampaikan seolah-olah ada yang memaksakan kendak, dan kemudian bisa. Tidak masuk akal. Jangan karena KPK-nya lemah, kondenta benji sama KPK-nya, tidak boleh. Walaupun benji dengan siapapun, haruslah berlaku adil. Gitu kan? Itu memang seharusnya seperti itu. Jadi menyampaikannya jujur, fakta padanya. Dan menurut saya penyampaian itu keterlaluan. Tapi seandainya Pak Mahfud MD, sebagai Menko Pulhukam, mengetahui benar ada fakta seperti itu, dia tidak boleh diam. Iya, iya, betul. Dia kan Menko. Iya, Menko Pulhukam. Dia harus melaporkan fakta itu. Kenapa? Karena kejadian itu adalah kejahatan. Betul, betul, betul. Seorang pejabat, penegak hukum, baik pejabat ataupun fungsional yang punya kewenangan, dia apabila menggunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, atau perbuatan yang melebih batas kewenangannya dia, yang itu dilakukan dengan maksud intikat jahat, maka itu perbuatan jahat. Minimal bisa dipidana dalam pasal 23 contohnya. Undang-undang tidak pidana korupsi contohnya. Ataupun delik-delik lain yang itu bisa dijadikan dasar untuk pemidanaan. Jadi itu masalah yang sangat serius. Betul, betul. Makanya pantas ya, Bang, pagi itu di Twitter, atau di X ya, Bang Novel merespon pernyataan permafut yang tertuang dalam berita itu. Saya juga membaca, Bang, setelah Abang merespon itu, dan juga jadi berita, ketua KPK sementara itu, Pak Nawawi Pomolango, itu juga merespon hal yang sama, dan kesannya juga kesel. Dengan pernyataan permafut. Emang dibilang apa? Ya, mana contohnya? Oke. Jadi, Abang nanya mana buktinya, buktikan, dan Pak Nawawi bertanya, contohnya mana? Ya, ya, ya. Yang menarik adalah, ketika permafut itu, di berita lainnya, berita selanjutnya, permafut itu berada di Bandung, sebelumnya itu komentar itu saat dia di Malaysia, kalau saya nggak salah. Malaysia, ya, ya, ya. Saat dia di Bandung, dia meralat. Oh, dia ralat? Dia ralat. Yang soal OTT tanpa bukti. Ya, dari ralatnya itu, permafut menyatakan bahwa dari, apa namanya, yang dimaksud itu bukan OTT. Yang dimaksud adalah Case Building. Kasus-kasus KPK, itu banyak yang sudah menetapkan orang jadi tersangka, tapi belum sampai ke, belum cukup bukti, sehingga tidak dapat disidangkan. Berarti mungkin maksudnya ini kasus-kasus case building, bukan OTT. Atau kasus pengembangan penyidikan. Ya. Nah, ini, gimana menurut Abang nih? Karena yang menarik dari pernyataan Proma Food itu sendiri adalah, dia sampaikan bahwa, itu jadi salah satu alasan, kenapa, Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019. Jangan-jangan Proma Food ikut ini? Orang yang memikirkan untuk merevisi Undang-Undang KPK? Proma Food, di berita itu juga membantah, Bang. Beliau waktu itu belum jadi Menko, pada saat, apa namanya, revisi Undang-Undang itu terjadi. Oh. Tapi kita ke konteks yang pertama tadi itu dulu, Bang. Oke, oke. Nah, gimana menurut Abang? Menurut saya, seandainya itu diralat seperti itu, tetap lucu juga. Hmm. Karena begini, tadi, ketika di OTT, jadi saya gambarkan begini ya. Ya. OTT itu tindakan menangkapnya. Betul. Ketika nangkap, apakah ada alat bukti atau tidak, itu ada proses untuk mengkonfirmasi. Betul. Nah, nanti setelah itu, ada masa ekspos. Ya. Yaitu penyelidik yang mengetahui fakta-fakta, atau bukti-bukti, yang itu bisa diyakini, cukup bukti, untuk dibawa ke proses selanjutnya di penyelidikan, maka dia melaporkan kepada pimpinan. Jadi, kalau OTT, dia baru melakukan segera saat itu. Ya. Tapi, kalau dia melakukan penyelidikan terbuka, itu prosesnya sama, tapi caranya dikonfirmasi-konfirmasi, diundang, gitu. Tapi nanti ujungnya sama. Di pasal 44, dia yang bersangkutan penyelidik ini akan melaporkan kepada pimpinan. Itu tugasnya ulia sebenarnya. Tapi, saya yang jelasin, abang. Abang lebih paham, abang. Sedangkan, abang. Jadi, di pasal 44 itu, maka dia akan melaporkan kepada pimpinan. Jadi, mau OTT, kalau OTT tidak akan segera, prosesnya cepat. Biasanya, bukti-buktinya, bukti-buktinya masih fresh lah, gitu. Masih saat itu terjadi, masih itu dilakukan, jadi bukti-bukti masih sangat real, kelihatan semua. Kalau penyelidikan, biasanya, penyelidikan terbuka, biasanya prosesnya sudah cukup lama. Malah enggak sudah beberapa waktu. Kalau penyelidikan dalam mereka OTT, itu cepat langsung saat itu. Seketika, abang. Seketika. Bedanya begitu. Tapi, prosesnya sama. Proses di mana nanti ada expose, atau pemaparan. Betul. Yang dilaporkan, yang penyelidik laporkan kepada pimpinan, dan dihadiri oleh pejabat-pejabat struktural. Di penindakan, para fungsional-fungsional di penyelidikan, penyelidik, dan penuntutan. Mereka kan menilai semuanya. Untuk apakah terpenuhi kaedah alat bukti. Kalau kemudian dikatakan dipaksakan, secara tidak langsung, yang ngomong begitu itu menghina. Betul. Pimpinan-pimpinan KPK, struktural-struktural KPK, dan penuntut, penyelidik, dan penyelidik KPK. Terus yang kedua, saya melihat lucunya di satu hal yang kedua gini. Saya, dalam pengalaman saya paling tidak, koruptor itu biasanya lawyernya banyak. Iya, betul. Jarang ada koruptor itu yang tidak digampingi percaya tunggung. Jarang. Belum pernah rasanya. Kalaupun ada itu biasanya... Di level-level bawah. Kalau pelaku besarnya, dia ada pendampingan percaya tunggung. Tidak mungkin dia kemudian bisa diakal-akalin. Betul. Dan, terkait dengan pemenuhan alat bukti, itu obyek pemeriksaan peradilan. Betul. Artinya, kalau seandainya koruptor, atau orang yang menjadi tersangka pelaku kejahatan tidak berkaitan korupsi, itu merasa bahwa sebetulnya tidak ada alat bukti, dia bisa menguji di peradilan. Betul. Dan itu bisa dijelaskan. Iya, iya. Justru yang sering mendapat perlakuan seperti dikatakan Pak Mahfud ini, adalah masyarakat kecil. Betul. Yang tidak punya akses pembelaan. Yang tidak punya akses untuk memahami dan dapat pembelaan yang wajar. Dan itu bukan kasus tipikor, biasanya itu, Bang, ya? Biasanya bukan kasus tipikor. Iya, iya. Atau, kita masih lihat loh, beberapa aktivis yang mendapat perlakuan yang tidak, apa namanya, tidak adil. Harusnya, Pak Mahfud, sebagai Menko Polhukam, fokusnya ke orang-orang ini dong. Iya. Kalau kemudian orang-orang ini sudah banyak dilakukan perbaik apa ini, tapi kalau seandainya, ada kejahatan yang dikatakan tadi, bahwa ada kejadian penegah hukum memaksakan suatu perkara, apalagi penegah hukumnya di KPK, memaksakan suatu perkara, yang itu tidak ada alat buktinya, dipaksakan, diusut. Betul. Fairly saja ditersanggakan, gitu. Yang itu kita juga tidak menutup mata, bahwa bisa jadi, ada pejabat yang berbuat begitu, faktanya jelas dan diusut, gitu. Kalau dibiarkan itu masalah. Tapi kalau hanya disampaikan dalam asumsi, faktanya nggak ada, terus, itu disampaikan secara terbuka, membuat persepsi publik yang buruk, gitu. Orang-orang awam mengira, oh jangan-jangan benar, gitu. Iya, betul. Atau langsung menganggap, oh itu benar. Padahal, setelah logika nggak masuk akal, gitu. Ini yang saya khawatirkan, gitu. Iya. Siapa yang bang masuk, maksud barusan ini? Semoga orang-orang yang dengar juga paham. Iya. Karena gini, bang, KPK, kondisi KPK sekarang, atau pemberatasan korupsi di Indonesia sekarang, itu benar-benar di titik terendah, bang. Iya, iya. Ketika IPK kita yang turun, ditambah lagi ketua KPK, sekarang menjadi tersangka korupsi. Dan kasusnya juga masih banyak, itu. Dan kasusnya masih banyak. Dan ini skandal besar di dunia, bang. Kalau kita lihat lembaga anti-korupsi. Di dunia, ya? Di dunia, bang. Gila. Mana ada ketua KPK aktif, jadi tersangka korupsi. Dan itu benar-benar memalukan. Nah, ditambah dengan pernyataan Roma Food seperti tadi, itu akan membentuk persepsi, seperti yang bang bilang tadi, di masyarakat, maupun di dunia. Iya, iya. Wah, ini seorang menko, berucap seperti itu, gitu, bang. Nah, tapi ada juga dari poin yang disampaikan oleh Roma Food itu, bang. Ini ada orang yang sudah lama jadi tersangka. Tapi kok belum juga sampai di situ. Oke, saya jawab itu. Boleh itu. Itu kenapa itu, bang? Iya, iya. Begini. Kita perlu pahami bahwa yang disebut cukup bukti sebagai syarat naiknya penyelidikan ke penyidikan dengan cukup bukti dalam konteks siap di bawah kepengadilan itu beda. Iya, oke, oke. Kalau cukup bukti sebagai syarat, itu tentunya syarat minimal. Iya. Dan kemudian dalam proses pemeriksaannya, perlu dilakukan pendalaman-pendalaman bukti. Iya. Di antaranya begini. Ini contoh nih ya. Kalau ada pengadaan barang dan jasa, dan barang itu datangnya dari luar negeri. Iya. Dan barang itu spesifik. Iya. Yang tidak ada di Indonesia. Iya. Sedangkan untuk kejahatan tidak pinjana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, itu perlu bukti terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara. Iya, iya. Proses itu tidak mungkin diselesaikan di tahap penyelidikan. Iya, betul. Jadi setelah tadi penyelidikan menaikkan ke penyidikan dengan syarat adanya cukup bukti. Dua bukti permulaan yang cukup. Dua bukti permulaan yang cukup ya, bahasanya ya. Iya. Ada dua bukti permulaan yang cukup, maka proses penyelidikan dilakukan. Tapi seringkali ketika proses ke negara tujuan, yang apa namanya, tempat di mana barang itu dibeli, itu kadangkala ada kondisi di mana hubungan antar negara itu tidak selalu mudah gitu. MLE bang ya? Ada mutual legal assistant yang itu memerlukan waktu. Ada hal-hal tertentu yang negara-negara tertentu seperti agak resisten. Karena ada kaitan dengan masalah hubungan dagang. Ada masalah hal yang mungkin, ada kepentingannya dia yang ingin dia jaga. Itu kemudian membuat kadangkala, pemenuhan bukti terkait dengan kerugian ke negara perlu waktu. Iya, iya. Dan itu kemudian terkesan seolah-olah tidak diselesaikan gitu. Tapi tidak berarti dua alat bukti yang cukup tadi, kemudian nggak terpenuhi. Nggak juga. Kalau emang dianggap begitu, digugat saja. Masalahnya di mana kan terang kelihatan. Betul, betul, betul. Iya. Nah, ini clear nih dari pernyataan Bang Novel. Jadi memang, pekan-rekan sekalian atau pemirsa sekalian, dalam kasus-kasus terkait dengan kerugian keuangan negara, pasal 2 atau pasal 3, undang-undang KIPIKOR, selain pembuktian yang utama itu adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Dan itu KPK selama ini itu juga bergantung pada instansi lain. Betul. Dalam hal ini ada auditor negara ya Bang ya, apakah itu BPK atau BPKP yang melakukan perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara. Nah, proses di dua instansi ini juga nggak sebentar ya Bang ya, karena mereka juga harus membentuk tim dulu, melakukan audit segala macam. Jadi, saya juga meng-highlight lagi apa yang dijelaskan Bang Novel tadi, bahwa ketika suatu kasus itu naik ke penyidikan, dan ditetapkan tersangka di KPK, itu dapat diyakini bahwa sudah terpenuhi dua bukti perumulan yang cukup. Soal bagaimana itu dilimpah ke persidangan, di proses penyidikan itu ada berbagai macam, apa namanya, permasalahan ya Bang ya. Dan itu biasanya lebih ke masalah teknis ya Bang ya. Saya mau tambahkan satu lagi, Aulia. Oke, silahkan Bang. Karena Pak Mahud ini menyampaikan terkait dengan revisi Undang-Undang, dianggapnya seolah-olah KPK ada masalah, sehingga perlu ada revisi Undang-Undang. Yang revisi itu membuat KPK menjadi lemah, dan kemudian KPK seperti sekarang. Tentunya ada satu pasal penting dalam perubahan Undang-Undang ini, yang kemudian dipelintir oleh beberapa pejabat, seolah-olah itu KPK menjadi lebih baik. Pasal itu adalah terkait dengan penghentian penyidikan. Oke, SP3. Iya, SP3. KPK, ketika dulu dibentuk, itu KPK tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Betul. Kenapa? Karena pembuat Undang-Undang mengharapkan, proses penanganan perkara setelah itu naik ke penyidikan, itu harus berujung kepada pengadilan. Penuntutan di pengadilan. Penuntutan di pengadilan. Seandainya, ternyata tidak cukup bukti, tidak ada apa-apa. Sidang, kemudian tuntutannya bebas. Tuntut bebas bang. Tuntut bebas. Itu tidak ada masalah. Akan terbuka. Berbeda dengan, kalau prosesnya dihentikan, itu rapatnya dalam ruang tertutup. Nah, ini... Bukan rapat di ruang terbuka. Iya, iya, iya. Sehingga ada potensi kemudian terjadi permainan. Betul, betul. Atau penyalahgunakan kebenaran atau masalah korupsi. Atau bahkan pemerasan. Atau bahkan pemerasan. Seperti kasus ini ya. Tapi ada kaitan apa, Kak? Nanti bisa jadi-biasa. Tapi jangan-jangan mirip. Iya, iya. Yang kedua begini. KPK itu hadir karena banyak masalah di penegak hukum selama ini, yaitu intervensi. Iya. KPK dibentuk agar, dengan independen, agar dia terbebas dari intervensi. Iya. Salah satu intervensi itu, mintanya apa? Dihentikan perkaranya. Betul, ya? Dihentikan. Kalau KPK tidak berwenang menghentikan penyidikan, sehebat apapun untuk intervensi, tidak akan dilaksanakan orang yang tidak berwenang. Iya. Tidak ada ruang untuk... Tidak ada ruang. Iya. Untuk dipermainkan. Contohnya, seandainya pembinaan KPK diancam mau dibunuh. Iya. Kamu hentikan perkaranya. Mana mungkin dia tidak berwenang? Iya. Tapi, kalau kemudian KPK berwenang untuk meng-SB3, maka intervensi itu bisa menjadi ruang untuk betul-betul dilaksanakan. Ini, saya suatu hari di tahun 2020, awal, Januari atau Februari, saya lupa tuh. Iya. Atau di akhir tahun 2019. Iya. Saya hadir di acara UN Odisi di Abu Dhabi. Oh iya, saya ingat. Waktu itu ada salah satu perwakilan dari pemerintah, seorang menteri, berbicara di forum itu yang mengatakan bahwa, seolah-olah perubahan Undang-Undang KPK, menjadi Undang-Undang nomor 19 2019, itu membuat KPK lebih komplai dengan HAC manusia. Ini kebohongan yang disampaikan di forum internasional. Kenapa? Terbiasa. Disampaikan itu, seolah-olah dengan bisa SB3, maka ada, ada apa namanya, HAC manusia yang akan terlindungi. Ini kebohongan. Justru malah membuat praktek pembahasannya dilakukan di ruang tertutup. Betul. Kalau tidak diberikan kebohongan SB3, praktek pembahasannya dilakukan di ruang sidang, dan itu terbuka untuk umum. Jadi saya pikir, ini ya, dan itu pun membuat olok-olok dan menjadi bahan ketawaan di forum. Nah, ini contoh-contoh yang saya mau tambahkan tadi. Iya. Jadi memang agak menarik, Bang. Pernyataan PromaFood dua hari, di tanggal 8 Desember dan 9 Desember 2023 ini. Saya sengaja tadi, saya baca-baca semua pernyataan PromaFood itu. Tapi di salah satu pernyataan dia setelah itu, dia punya, apa namanya ya, kewajiban moral. Iya. Bahwa ini KPK harus diperbaiki. Dan juga dia akhirnya mengakui bahwa revisi undang-undang KPK itu ternyata melemahkan KPK. Nah, ini kan agak kontradiktif ya. Dari berapa pernyataan itu, itu tidak konsisten gitu. Makanya kita, kenapa kita bahas hari ini, karena memang ini kita perlu ya, karena PromaFood ini, beliau adalah Menko Polhukam yang masih aktif. Dan cawapres. Dan beliau juga cawapres. Kita nggak tahu apakah beliau terpilih nanti atau tidak. Tapi kalau seandainya terpilih, ini kan juga kita khawatir ya, terhadap masa depan berantasan korupsi, kalau seandainya ada pernyataan atau sikap yang tidak konsisten terhadap KPK. Iya, iya. Nah, ini Bang, ini kita ke konteks hari anti korupsi ini, Bang. Saya mau tak, boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Tadi yang Aulia sampaikan, bahwa Pak Mahfud katanya, khawatir dengan pelemahan KPK. Kurang lebih begitu ya. Tapi di sisi lain, kalau, maaf, kalau sebelum bicara itu, pelemahan dengan penghancuran, kira-kira lebih bahaya mana? Bahaya penghancuran. Penghancuran, kan? Kalau bisa dikuatkan, Bang. Kalau kemudian, membicarakan sesuatu yang faktanya nggak ada, bahkan cenderung lebih ke arah fitnah, itu bisa menghancurkan persepsi publik terhadap KPK. Itu lebih bahaya. Bahaya sekali. Makanya saya kemudian merespon, membicarakan itu, bukan karena benci sama Pak Mahfud. Bukan karena kepentingan politik Pak Mahfud sebagai jawabers, Tapi karena yang disampaikan, ini masalah yang serius. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai publik kemudian, salah persepsi, gara-gara penyampaian yang nggak benar. Saya ingin menyampaikan restressing itu. Kita juga bahas ini nggak ada motif politik. Kita murni karena kita concern pada KPK ya, Bang. Nah, Bang, ini kita sedikit geser topik, Bang. Ini kan 9 Desember itu, itu kan biasa diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia, Bang. Di 10 Desember, itu kita juga memperingati sebagai hari hak azazi manusia sedunia. Nah, ini dua kejahatan ini, korupsi dan harm, itu kalau kita bicara nature-nya, itu adalah dua kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang punya kewenangan dan punya kekuasaan. Nah, cuma yang terasa, yang saya rasakan ya, ini kan sekarang kita sudah lewat harinya ya, ini kok agak berbeda tahun ini. tidak meriah, tidak berasa diingati. Kayak yang merasa memiliki peringatan itu ya. Itu menurut Abang seperti apa, Bang? Apa yang Abang rasakan juga nih, Bang? Ya, ya, ya. Saya bicara terkait dengan masalah hari anti korupsi, tentunya saya ingat KPK yang dilemahkan. Dan saya kemudian teringat dengan praktek-praktek korupsi di KPK yang belum dituntaskan dan dipersihkan. Begitu juga dengan komitmen negara untuk mendorong atau memaksa KPK bekerja benar, itu belum terjadi. Bicara haasi manusia, saya tentunya teringat dengan kawan saya, Haris Azhar dan Fathia, yang kemudian bicara terkait dengan masalah kepentingan masyarakat umum, dan kemudian justru malah dikriminalisasi dalam proses sekarang ini. Belum lagi kawan-kawan kita, orang-orang yang peduli dan berkomitmen terkait dengan kepentingan masyarakat, dan membela untuk terjadinya keadilan, dan orang-orang yang berjuang dalam kepentingan masyarakat manusia. Tentu masalah-masalah itu membuat kita semua prihatin. Dan saya yakin terjadinya permasalahan itu tadi semua, baik itu praktek-praktek korupsi, ataupun praktek-praktek pelanggaran masyarakat manusia, itu terjadi karena masalah korupsi. Oke, akarnya korupsi? Akarnya korupsi saya yakin. Kenapa? Orang bisa melanggar masyarakat manusia, karena dia punya kewenangan, dia menggunakan dengan cara salah, atau melakukan tindakan sewenang-wenang, atau melakukan tindakan otoriter kalau dia adalah penguasa. Dia bisa melakukan itu, pada dasarnya dia melakukan tindakan korupsi sebenarnya. Karena pada dasarnya, orang dijerat dengan tidak pindah korupsi itu ada dua kemungkinan. Terkait dengan kerugian peluangan negara, atau perbuatannya yang dilakukan, yang diberikan mandat, diberikan kewenangan untuk berbuat, untuk kepentingan tujuan negara, tapi disalahgunakan. Disalahgunakannya untuk mencari keuntungan sendiri, atau mencari keuntungan orang lain, atau karena diberi uang. Kan peluang itu aja. Dan itu praktek korupsi. Dan kita bisa lihat, praktek korupsi dikitar penegak hukum sekalipun, karena apa? Bukan dia ngambil uang negara kan? Tapi kewenangannya disalahgunakan, dan kemudian terjadi pelanggaran naasi manusia. Terjadi ketidakadilan. Terjadi tindakan-tindakan lain. Dan itu semua terjadi karena praktek-praktek korupsi. Tentunya komitmen negara untuk memperbaiki ini, ini berhubungan dengan kepentingan melindungi hasil manusia, dan menegakkan keadilan, dan itu akan berimplikasi, dengan semua, berdampak dengan semua bidang kehidupan. Dan saya kira itu sangat penting. Sehingga memaknai hari anti korupsi, dan hari hasil manusia ini, ini tentunya sangat erat sekali, dan itu akan saling mendorong. Dan saya berkeyakinan, praktek korupsilah yang membuat kemudian pelanggaran hasil manusia, dan kemudian berdampak kepada peradaban. Dasyat sekali ya. Saya juga kesel kadang-kadang ngomongnya. Betul. Iya. Oke. Pemirsa, ya, tadi penyampaian terakhir Bang Novel itu sangat mengendal juga bagi saya. Karena kita, ketika kita bicara korupsi, ketika kita bicara pelanggaran hak, korbannya itu kita. Kita masyarakat, pada umumnya. Kita warga negara pada umumnya. Karena kedua kejahatan ini, adalah kejahatan terkait dengan kekuasaan. Ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, dalam rangka memperingati hari anti korupsi di dunia, dan hari HAM, saya ingin satu closing statement dari Bang Novel, terkait dengan hal itu. Oke, gini. Kita harus peduli. Oke. Kita harus lihat, saudara-saudara kita, sesama warga negara Indonesia, sesama manusia, kita harus lihat. Apa yang terjadi, ketidakadilan, pelanggaran hak, dan asli manusia, juga terkait dengan praktek-praktek korupsi. Ya. Jangan kita kemudian menunggu, kita menjadi korban. Ya. Tapi kita berbuat, karena kepedulian kita sebagai seorang manusia, kita ingin, karena kita merasa memiliki negeri ini, dan kemudian kita berbuat sekarang, dan semoga kita tidak menjadi korban dari ketidakadilan, pelanggaran hak manusia, dan praktek-praktek korupsi lainnya. Itu poinnya. Oke. Terima kasih Bang Novel. Sesi, pekudetan hari ini, saya Auliat, salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari kata oleh SDI Media